4 Sikap Tak Biasa Jajang Nur Jaman Saat PSMS Ves Persib Laga lanjutan Grup Apiala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung dan PSMS Medan, Minggu, 21 Januari 2018, lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ada persaingan sejak era perserikatan di dalamnya. Selain itu, ada pula nostalgia antara aktor-aktor di kedua kubu. Salah satunya, kehadiran legenda hidup Persib Bandung, Jajang Nur Jaman yang saat ini berperan sebagai pelatih tim lawan, PSMS Medan. Terlepas dari hasil akhir laga yang menjadikan PSMS Medan sebagai pemenang dengan skor 2-0, terdapat beberapa hal unik yang dilakukan Jajang Nur Jaman selama pertandingan. Momentum-momentum itu bisa jadi tak tampak dalam layar televisi. Berikut beberapa di antaranya, lambayan tangan. Puluhan ribu bobotoh telah memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sejak satu jam sebelum laga dimulai. Keriuhan khas kandang pangeran biru kian terasa saat pemain dan pelatih dari kedua tim memasuki lapangan. Untuk menjaga mental bertanding, mayoritas awak tim Hayam Kinantan memilih cuek dengan riuh penonton, tak terkecuali Jajang Sukmara yang juga berstatus mantan pemain Persib. Namun, berbeda dengan Jajang Nur Jaman. Keluar dari lorong untuk menuju bench, dia langsung memalingkan muka ke arah tribun barat sebagai tribun terdekat. Melempar senyuman, Janur pun melambaikan tangan tanda menyapa. Praktis bobotoh yang berada di sektor barat Stadion GBLA membalas apaan dari seng mantan pelatih Persib itu. Riuh tepuk tangan seketika terdengar. Sambutan tak biasa dari bobotoh untuk sosok yang berstatus pelatih kubulawan. Dihampiri pemain Persib. Sesampainya di bench pemain, Jajang Nur Jaman lantas duduk tenang. Namun ketenangan dia terusik oleh kedatangan beberapa pemain Persib. Tak kurang dari lima pilar tim pangeran biru yang pernah merasakan didikan Jajang Nur Jaman, menyeberang dari bench Persib menuju bench PSMS Medan. Mereka menyalami bahkan mencium tangan Jajang Nur Jaman. Setelah beberapa patah kata penuh keakraban, para pemain itu pun kembali ke bench Persib. Lebih pendiam. Tak jauh berbeda dengan pelatih kebanyakan, Jajang Nur Jaman juga terhitung aktif memberi instruksi dari pinggir lapangan. Pelatih berdarah Majalengka itu bahkan kerap menunjukkan gestur-gestur khas, baik saat menegur pemain maupun ketika merayakan gol. Namun, itu tak terlihat saat laga Persib kontra PSMS. Sosok yang selalu berdiri di pinggir lapangan justru asisten pelatih PSMS, termasuk sehari Gultom Seng pelatih Kiper. Sementara Jajang Nur Jaman hampir tak pernah mendekat ke garis batas lapangan. Dia duduk di bench sepanjang pertandingan. Lantas, sesekali ia tersenyum, termasuk saat gol tercipta langsung masuk ruang ganti. Saat peluit dibunyikan tanda laga usai, para pemain PSMS Medan langsung menggelar perayaan kecil. Mereka berpelukan satu sama lain, juga bersalaman dengan para pemain Persib. Setelah itu, semua awak tim Hayam Kinantan bergerak ke arah Tribun Utara. Di sana, tepatnya di sektor utara bagian atas, ratusan supporter PSMS Medan hadir memberi dukungan, berbaur dengan bobotoh. Para pemain dan tim pelatih PSMS Medan memberi salam pada pendukung mereka itu. Namun, dalam perayaan kecil yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, tak terlihat Jajang Nur Jaman. Janur memilih langsung masuk ke ruang ganti, menunggu anak asuhnya untuk memberi apresiasi, lantas menghadiri konferensi persusai laga.